Tidak ada yang di sini, tidak ada yang kejutan di sini. Sejumlah warga menyerbut kantor leasing di Surabaya, Jawa Timur, Senin siang. Mereka memaksa masuk kantor untuk meminta pengembalian dua mobil yang disitar. Awalnya leasing menarik dua mobil karena satu bulan terlambat membayar angsuran. Negosiasi yang berlangsung lama membuat massa mengamuk dan memecahkan kaca kantor. Akibatnya karyawan kantor kabur karena takut menjadi sasaran amuk massa. Aparat Polsek Dukuh Pakis Surabaya kemudian membubarkan massa agar tak kembali melakukan tindakan anarkistis. Puluhan warga Desa Loleba di Kabupaten Halmahera Timur Maluku Utara menuntut salah satu perusahaan nikel membayar ganti rugi lahan. Aksi ini terjadi pada Sabtu lalu. Warga terlibat adu mulut dengan anggota polisi yang berupaya membuarkan massa lantaran massa tidak mengantongi izin unjuk rasa. Warga mengklaim tidak menerima uang ganti rugi meski perusahaan sudah dua tahun mengundangkan lahan mereka untuk tambang nikel. Polisi berencana mempertemukan warga dengan pihak perusahaan untuk menyelesaikan masalah ini.